Selamat malam, situasi di pasar lontar atau pasar impres di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat masih ramai didatangi oleh pedagang yang membersihkan sisa-sisa barang dagangan di kios milik mereka yang habis terbakar. Pasca kebakaran semalam, sebagian pedagang masih berusaha mengambil sisa-sisa barang dagangannya yang masih bisa dijual kembali. Dari sekitar 136 kios semi permanen yang terbakar di pasar ini, rata-rata adalah kios yang menjual sayur dan buah-buahan. Sebagian pedagang lain juga membuat lapak agar bisa tetap berjualan di area pasar. Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Namun sejumlah pedagang menduga kebakaran terjadi akibat sabotase pihak tidak bertanggung jawab. Demikian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya kami hadirkan satu jam dari sekarang. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!